Lalu sebentar ada pertanyaan dari telepon ini Ibu Mama Syifa Assalamualaikum, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sehat Mama Miesifah? Alhamdulillah Kemana aja? Ini selama pindah ke Selasa Sepertinya Mama Miesifah belum ikut-ikutan lagi ya Iya kadang-kadang ada itu siapa Eh ini apa? Tempat kerja kadang-kadang gitu Sekarang ada di rumah Enggak barangkali enggak tahu informasinya pindah hari Selasa gitu Ada tahu sih Oh iya iya Silahkan Emi Silahkan Ini mau bertanya ya dok Silahkan langsung aja Ini apa kalau memang kalau enggak ada keluhan juga Harus itu periksa ke dokter Sakit apel itu? Atau sakit itu ya Kalau enggak ada keluhan gitu Iya iya Baik Terus itu apa sekarang kan suasanya panas Panas angin Badan itu Iya Badan suka gatel-gatel gitu Kalau siang itu karena keringat Kalau udah digaruk Timbulnya pada hitam Itu kenapa ya dok? Baik Baik Itu saja Umi Dari Radio Cirebon Sekarang radionya Radio Kuningan Oh enggak apa-apa ya Dari Radio Cirebonnya kok Susah ya enggak Enggak apa-apa Jadi agak ada Lelet gitu ya kan Iya delay Enggak apa-apa Baik Ya udah gitu aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Umi Sifat selalu sehat Walafiat Semangat Produktif Masya Allah ya Pertanyaannya yang pertama tadi adalah Jika tidak ada keluhan apapun Apakah kita tetap harus ke dokter? Jadi fungsi puskesmas Fungsi puskesmas adalah sebetulnya untuk Konseling orang sehat sebetulnya Untuk promotif preventif Karena kalau Sebetulnya ditulis dong ya Konseling orang sehat ke sini Iya betul Kalau pengobatan Itu tugasnya rumah sakit Iya Kuratif Tapi kalau puskesmas diciptakan Sejatinya adalah untuk promotif preventif Sumber informasi bagaimana cara hidup sehat Sampai bikin sumur pun Itu ada di puskesmas Itu bagiannya Bagaimana konsultasi Bikin sumur sehat Bikin sumur bor ya Sumur apa saja Kan nanti kan ada Ada bagian Kesehatan lingkungannya Jadi puskesmas Bukan tempat Berkunjungnya orang sakit sebetulnya Tapi tempat berkunjungnya Orang yang ingin sehat Nah tentunya Yang sehat-sehat ini kan Yang datang artinya Dok bagaimana Saya supaya tetap sehat Bagaimana Apakah dok keadaan saya Sekarang saya sehat dok Tekanan darah saya berapa Gula darah saya berapa Begitu Kan yang Yang sudah Yang sudah kita bahas tadi ya Bahwa Hipertensi Diabetes Itu pada Satu tahun awal Lima tahun awal Sepuluh tahun awal Bahkan dua puluh tahun awal Bisa jadi Tanpa keluhan apapun Tanpa keluhan apapun Jadi diabetes Jadi diabetes Itu untuk Hadir keluhan Awal dari komplikasi Perlu waktu yang panjang Ya Jadi Jadi kita itu Jika ke dokter Konseling saat masih sehat Ya artinya Kalau orang menyebutnya Medical check up gitu ya Nah Jangan takut Kebanyakan saudara kita Untuk medical check up Itu takut Nanti Takut diketahui Sakit ini Sakit itu Ya Padahal Konteksnya Harusnya bersyukur Saat kita tahu Kita sakit kok Sebelum bergejala Sebelum parah Sehingga kita bisa Antisipasi Kita bisa merubah lifestyle Kita bisa pelajari Apa yang harus dihindari Apa yang harus dilakukan Seperti itu Jadi Saran kami Umi Siva Ya bisa ke Klinik Al-Bajah Klinik Al-Bajah Ketemu kami Nanti pas Bada Majlis Ahad Atau Majlis Sabtu Ditengok ya Kliniknya Kan gitu Jadi Nanti Kita akan Ya ngobrol saja Ngobrol saja Bahwa Apa yang harus kita lakukan Supaya mempertahankan Kualitas kebugaran ini Supaya nanti Ya Sampai kita usia lanjut Insya Allah Panjang umur Tetap produktif Begitu Yang kedua Tadi pertanyaannya Oh ya Jadi Kulit itu Ada yang Dikaruniai Artinya Kami menyebutnya Kalau genetik itu Dikaruniai saja Karena kan Itu kan dari orang tua Ada jenis kulit bersih Masih kering Ada jenis kulit sensitif Ada jenis kulit yang Mudah Alergi Macam-macam Ada jenis kulit yang disukai jamur Disukai Yang berminyak Dan lain-lain Nah Ya tentunya setiap orang Akhirnya akan mengenali Jenis kulitnya Masing-masing Jadi Kalau misalkan Kalau panas Kok gatal Ya hindari panas Jadi Ya kalau yang bisa kita hindari Ya hindari Kalau yang tidak bisa kita hindari Ya sabari Itu ya Kalau mungkin digaruk Apa Ada bekas hitam Ya mungkin Menggaruknya terlalu semangat Mungkin ya Terlalu kencang Jadi Kaedahnya adalah Intinya Kalau kita tahu Ada pemicu Keluhan kesehatan Pada tubuh kita Ya hindari saja Hindari saja Terus kemudian Kalau garuk-garuk Jangan terlalu kencang Kalau misalkan Perlu obat Tinggal minum obat Tentunya Kalau sudah Derajat Derajatnya Derajat mengganggu ya Jadi kalau hanya Gatal biasa Tidak terlalu mengganggu aktivitas Ya biarkan saja Nanti Ya cari saja Tempat yang sejuk Kurangi Yang tempat-tempat Yang lembab Yang panas Pakai-pakaian yang nyaman Yang menyerap keringat Jadi jangan pakaian Pakaian yang Tebal Ada pakaian yang Kalau kita berkeringat itu Ya basah Badan kita itu Maksudnya itu basah Gak keserap Gak keserap Bahannya bahannya itu Oleh kain yang kita pakai Ya Pakai-pakaian yang Yang nyaman Dan itu Sudah menjadi Bagian dari upaya Supaya kita terindah Dari keluhan-keluhan Kalau dibedakin Ada kan Bedak yang Tidak Gatal Bedak itu Bedak itu Kalau tepat Ya membantu Tapi kalau tidak tepat Jadi masalah juga Contoh gini Sedang berkeringat Dibedakin Ya dilap dulu lah Jadi kalau bedak Bedak itu Kalau Kalau kitanya Apa Di tempat yang Sudah kering Badan kitanya Tempat sejuk Ya nyaman Bedak Tapi kalau sedang berkeringat Dibedakin Jadi Ya Jadi kurang Bagus lah Ya Ya Ya